Nah sekarang menjawab pertanyaan apakah betul saudara-saudaraku apakah betul saudara-saudaraku sekali lagi apakah betul bahwa perayaan Natal itu baru dimulai pada abad keempat masih atau tahun 336 dalam catatan bapak-bapak gereja yang kita baca jelas teori ini kita harus tolak mengapa murid-murid dari rasul yang kita sebut bapak-bapak gereja awal baik itu abad pertama dan abad kedua telah menetapkan telah membuat surat edaran telah memerintahkan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di Asia di Afrika di Barat pada saat itu untuk merayakan Natal Irenius misalnya tahun 130 Hippolytus misalnya tahun 170 Julius Afrikanus misalnya tahun 160 tahun 170 dalam surat-surat didaskalia abad ke-2 dalam dokumen-dokumen kuno ini dokumen-dokumen awal ini telah dibuat telah disahkan telah diedarkan bahwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah tanggal 25 Desember jadi kalau kita lihat kalau kita lihat bapak-bapak gereja setelah rasul-rasul setelah rasul-rasul zaman rasul-rasul tahun 40 sampai tahun 97 ini rasul terakhir Yohanes kemudian meninggal setelah ini murid-murid dari rasul banyak Irenius disini ada Polikarpus Irenius kemudian ada Hippolytus Atanasius dan lain-lain seperti Irenius tahun 130 Hippolytus tahun 160 Seksus Afrikanus tahun 160 atau tahun 170 sudah membuat surat edaran atau perintah supaya orang-orang Kristen pada saat itu merayakan Natal pertanyaannya kapan mulai tradisi pemujaan Dewa Matahari Markus Aurelius Kaisar yang nanti disebut sebagai Dewa Matahari atau dipuja-puja sebagai Kaisar yang tak terkalahkan karena dia memang Kaisar yang hebat pada masa itu dia baru ada tahun 270 276 jadi tradisi pemujaan Dewa Matahari baru diadakan tahun 270 keatas sedangkan Natal telah dibuat telah dirayakan tahun 130 jadi yang benar adalah memang perayaan Dewa Matahari tanggal 25 Desember memang sama harinya dengan perayaan Natal tetapi faktanya adalah pemujaan terhadap Dewa Matahari dilakukan itu mendompleng atau meniru perayaan Natal yang memang pada saat itu perayaan Natal sangat riuh, sangat ramai karena pada saat itu gereja bertumbuh secara besar itu sebabnya kita menolak teori yang mengatakan bahwa perayaan Natal itu baru diadakan tahun 336 Masehi memang sama pemujaan Dewa Matahari sama-sama tanggal 25 Desember dengan perayaan Natal tetapi bukan berarti perayaan Natal yang Bapak Ibu lakukan itu mengikuti atau mensahkan pemujaan terhadap Dewa Matahari saya mau bacakan tulisan-tulisan Bapak Gereja mulai dari tulisan-tulisan Didaskalia misalnya dalam Koptik didaskalia Apotolotrum dia mengatakan wahai saudara-saudara tetapkanlah dalam hari-hari perayaan yaitu Natal Tuhan kita tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan ke-4 Mesir dan seterusnya dan seterusnya Sextus Julius Africanus tahun 160 sampai tahun 220 Masehi dalam bukunya Kronografia telah membuat surat edaran supaya orang-orang Kristen merayakan kelahiran Yesus Kristus pada tanggal berapa? tanggal 25 Desember jadi saudara-saudaraku kita harus menolak teori yang mengatakan bahwa perayaan Natal baru dimulai abad ke-4 Masehi pada abad ke-2 perayaan Natal telah dilakukan oleh Bapak-Bapak Gereja Awal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!